Sambal Acan Sambal Acan Lalu kita kasih irisan gua merah ke atas cobek dari tanah liat ini. Nah agar lebih maknyos, berikan irisan bawang merah dan juga tomat ya. Kemudian masak di atas kompor khusus kayak begini nih foodies. Tambahkan sedikit air dan cabai rawit yang sudah digiling. Uniknya lagi di sini tuh proses masaknya dilakukan langsung di depan pengunjung foodies. Di samping bisa nonton aksi juru masak, pengunjung juga dimanjakan sama aroma sambal yang mengundang selera. Aduh-aduh ini nih yang bikin kerongkongan kita bergejolak ya. Untuk teman lauknya, di warung ini juga menawarkan beragam pilihan foodies. Seperti udang goreng tepung, ayam bakar, dan aneka lauk lain lengkap dengan alapannya. Di antara sekian pilihan nih, menu yang paling favorit di sini adalah yang ini nih foodies. Nah setelah sambalnya matang, langsung disajiin nih tuh foodies. Wih, masih mendidih abisnya sambalnya. Ini nih yang bikin makin yummy. Sesasi pedas sambal terasi mendidih ini bener-bener gak ada duanya foodies. Cocol lah oke pake sambal acan manggurak nih. Jamin bikin lagi. Rasa pedasnya tuh bikin setiap suap jadi bersah kurang. Kalau ada kepedasan kayak begini nih, tinggal keringatnya aja yang bercucuran ya. Buat yang gak terlalu suka pedas, tenang. Di sini level kepedasannya bisa diatur kok. Mulai level rendah hingga yang super. Kalau mau tambah kecap, juga gak kalah nikmat dong foodies. Sambalnya memiliki keunikan sendiri daripada warung makan yang lain. Jadi di sini sambalnya tuh ada menggurak-gurak kalau kalau bahasa banyak. Nah gimana, menggoda banget kan sambal acan manggurak ya? Buat foodies yang ada di sekitaran Banjarmasin bisa banget nih mampir ke warung ini. Dan ingat, warung makan galuh marawa ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 11 malam.